Putri S. Jili 17 Usih Beng An melengak dan heran Ia hendak mencari ketika tiba-tiba bayangan kakek itu muncul lagi, cepat sekali, di belakangnya Dan ketika ia membalik dan menangkis maka kakek itu pun terpental dan Beng An ganti menghilang dengan ilmu sihirnya Des kakek itu terhuyung-huyung lah terbelalak melihat lawan menghilang meniru dirinya, Beng An lenyap entah kemana Tapi ketika kakek itu mendengar kesiur di belakangnya dan Beng An muncul membalas, membalik dan menangkis maka Beng An terpental dan kakek itu tertawa bergelak, ganti menghilang dan menyambar di belakang Beng An, ditangkis dan Beng An kembali menghilang Dan selanjutnya dua orang ini muncul silih berganti Peksian Sud bertemu ilmu aneh dan keduanya segera bertanding hebat Kakek itu tertawa-tawa tapi lama-lama tawanya hilang, anak muda itu mampu mengimbangi semua kepandainya Dan ketika tangkisan atau benturan tenaga sakti mereka menunjukkan kekuatan berimbang, Beng An kagum dan diam-diam kaget sekali Maka Beng An mendapat kenyataan bahwa kakek ini dua tingkat di atas tanpangcu Giam lwi ciang atau pukulan petir nerakanya itu nyaris sempurna Haha, ini bocah siluman, tapi kau anak muda keparat Wah, tak akan kuampuni kau, bocah Aku akan membunuhmu dan lihat kali ini kau roboh Belar api menyambar dan mendahului Beng An yang mau ke kiri Terkejut dan menangkis dan Beng An mengebut dengan pukulan esnya Ping Im Kang ditambah tenaganya namun kali itu dia terhuyung Dan ketika si kakek berkelebat dan mengejar serta melepas pukulan lagi maka Beng An mundur tak diberi kesempatan, ditekan dan didesak Namun, anak muda ini tetap bertahan Kakek itu melakukan langkah-langkah aneh milik HW Esin Beng An akhirnya mengimbangi dengan gerakan Jing Sian Eng atau Cui Sian Ginkangnya Pek Sian Sud tetap juga dipergunakan hingga kakek ini sering gusar Anak muda itu lenyap kalau sudah tak mampu mengelak Dan ketika pertandingan berjalan semakin cepat sementara Beng An sebagai pihak bertahan Pemuda itu tak diberi kesempatan untuk banyak membalas Maka terdengar tawa serak di tengah lautan itu, tawa orang kedua Hehe, lihat, tidak benarkah kata-kataku Hantu putih itu tak punya budi, anak muda Sudah ditolong malah sekarang ingin meren bunuhmu Kesinilah dan aku akan menolongmu Beng An mengerutkan kening Sebenarnya ia tak bersungguh-sungguh menghadapi kakek aneh ini Dalam arti kata tak ingin bertempur mati hidup Lata merasa punya permusulum serius dan pertemuannya dengan kakek ini pun secara kebetulan saja Kalau ia tidak berputar-putar dan mencari tanpang cu tak mungkin ia bertemu Kakek ini memang aneh dan rupanya kejam, wataknya tidak baik Maka mendengar kekeh dan kata-kata itu, tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui kakek kedua itu mendadak Beng An berseru keras berjungkir balik tinggi di udara Lo ciampua, kau rupanya renemang orang sesat Kau dan aku sebenarnya tak ada permusuhan apa-apa Baiklah lain kali kita bertemu dan sekarang maaf aku pergi Hei kakek itu marah Kemana kau, anak muda? Jangan ke sana atau terima dulu pukulanku beres Beng An mencerjakan kakinya lagi tinggi ke atas dan tak jadi melayang turun Melesat dan rejungkir balik lagi untuk kemudian tiba di atas laut Turun dan di sini ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya hingga sepasang kakinya menyentuh ringan Bagai kepas melayang-layang saja Lalu ketika ia tersenyum dan melambalkan tangannya maka ia pun sudah Bergerak dan meluncur di atas permukaan laut dengan tubuh tanpa bobot Kedua kaki bergerak maju mundur dengan cepat meninggalkan kakek itu Hei isi kakek melotot, tertegun Kembali, anak muda Kembali Beng An renengelak Dari sana meluncur pukulan kuat menyarenbar punggungnya Kakek itu marah dan menghantamnya namun ia bertelit Dan ketika Beng An reneluncur dan terus menjauhi kakek ini Lawan tak berani mengejar maka Beng An sudah bergerak bebas di tengah lautan Beng An mendekati dua batu karang di mana kakek kedua terkekeh-kekeh, suaranya di bawah laut Bagus blub blub, bagus, anak muda Kau pintar Dia tak mungkin berani mengejar karena kakinya akan lurus tercebur di air Haha, mendekatlah dan terima kasih atas niat baik muair di tempat itu bergolak dan berputar Beng An merasa betapa dirinya tersedot dan cepat dia berhenti Dia sudah tiba di tempat ini dan memandang ke bawah, terbelalak melihat seseorang sungsang di dalam air, kaki di atas Kepala di bawah dan berkali-kali kaki itu bergerak menendang-nendang, membentuk pusaran air dan lubang atau pusaran ini memberikan udara masuk Dengan udara itulah kakek ini bernapas Tapi karena air segera datang lagi dan kakek itu tertutup lagi Akibatnya hidung atau mulut mengeluarkan suara blub blub Maka Beng An tertegun karena kakek ini terikat tangannya oleh sebuah batu besar yang membuat ia tak mampu naik Haha, blub, eh, blub, eh, cepat tolong aku, anak muda Tanganku terikat batu besar yang tak dapat ku tarik Batu itu dikaitkan ke bawah Tolong putuskan ikatan itu dan biarkan kaitnya lepas Beng An menarik napas dalam-dalam Ia mendekati kakek ini karena semata ingin tahu Sekarang sudah tahu dan ia pun menjadi ragu Seorang kakek berkulit hitam, legam, dengan matanya yang bulat dan kemerah-merahan terhukum di situ dengan kera aneh, sung sang Beda dengan kakek pertama di mana sepasang kakinya yang diikat dan diganduli batu besar Adalah kakek ini diikat sepasang tangannya Batu besar itu membuat dia terjungkir dan masuk ke laut, sung sang namun hebatnya kakek ini masih dapat hidup Beng An teringat bahwa tentu kakek ini telah menjalani hukuman puluhan tahun pula Mengingat bahwa kakek berkulit putih di sana sudah 30 tahun terhukum, jadi kakek ini tak jauh beda Tapi berkerut bahwa kakek ini adalah tokoh-tokoh Pulau Aherat Sama dengan suhengnya tadi maka Beng An ragu untuk menolong Jangan-jangan dia nanti diserang seperti kakek pertama tadi Kakek ini adalah sute dari kakek di sana Tapi ketika dia belum bergerak dan masih ragu Beng An sedang berpikir apa yang sebaiknya dilakukan mendadak kakek itu menangis dan berseru padanya Anak muda, cepat tolonglah aku Atau bunuhlah aku agar tak menderita seperti sekarang, blub Beng An kasihan Pada dasarnya ia adalah pemuda lembut hati Hanya kadang-kadang ia dapat bersikap keras dan kaku seperti mendiang kakeknya Kalau orang berlaku kelewatan dan tidak menghargainya Maka melihat tangis dan mendengar kata-kata itu tiba-tiba rasa kasih ham pun timbul Tak ingat lagi siapa kakek ini dan Beng An menarik kuki itu Tapi begitu ia mengangkat dan menyentak kuat tiba-tiba ia malah tertarik ke bawah dan batu besar yang menahan kakek itu balas membetotnya ke dalam Hei, jangan begitu Lepaskan dulu kaitan di bawah batu besar itu Kau tak akan berhasil Beng An terkejut Ia hampir saja terjelungup dan cepat melepaskan kakek itu lagi Lupa bahwa di bawah sana batu besar itu dikait dengan sesuatu Seperti kata kakek ini Maka ia membelalakan matu namun berseru keras tiba-tiba ia mencebur dan menyelam di bawah kakek ini Baik, aku akan melihat ke bawah, lo siampu Akanku periksa dan ku lepaskan kaitan itu Kakek itu tertawa senang Ia menggerak-gerakan kakinya lagi ke atas sementara Beng An sudah menyelam di bawahnya Pemuda ini Memeriksa dan benar saja terdapat kaitan di situ Bukan tali melainkan besi Dan ketika Beng An tertegun namun mengerahkan sinkangnya Memegang dan menyentuh besi kaitan itu Maka sekali cengkeram ia membuat patah besi itu Dan tubuh si kakek tiba-tiba mumbul ke atas Bagai terlontar Hei, ii, ah Terima kasih, anak muda Haha, sekarang aku bebas Beng An muncul dan keluar lagi Kakek hitam ini Yang memiliki kekuatan luar biasa pada sepasang lengannya Tiba-tiba menarik dan merasa kaitan lepas Batu sebesar gajah itu terbawa Dan ketika ia tertawa bergelak dan memutar-mutar batu ini Membentak dan mengayun lengannya Maka batu terlempar ke atas dan jatuh menimpa Beng An yang saat itu baru muncul keluar Ikatan di pergelangan tangannya sudah putus bersamaan Dengan putusnya besi kaitan di bawah air Haha, bebas Ah, bebas Aku dapat merasakan segarnya udara lagi Wiwi Moli, kau tak dapat menghukumku seumur hidup Haha, kau gagal beres batu itu munkrat ketika jatuh Menimpa laut, suaranya dasyat namun untung secepat kilat Beng An menghindar Anak muda ini terkejut mengelak bahaya, berseru keras Dan ketika ia menyadarkan kakek itu dan kakek ini terbelalak Sudah berada di atas permukaan air dan bergerak-gerak dengan sepasang kakinya yang telanjang untuk mengatur keseimbangan Maka Beng An juga sudah berjungkir balik dan turun di permukaan air dengan kedua kaki bergerak-gerak pula Lo ciampual, kau mau membunuh aku Kejam Ah, haha, tak sengaja Maaf, anak muda Aku tak sengaja Tapi mari sekarang kita kesana dan lihat pakaianmu basah kuyuk Beng An terkejut Ia disambar dan diremas dan tiba-tiba kakek ini dengan ilmunya yang hebat meluncur ke pulau kecil itu Ilmu meringankan tubuh yang dipunyai kakek ini pun luar biasa Ia mampu pula berjalan di atas air, terbang dan cepat sekali seperti Beng An Dan ketika Beng An sadar namun sudah dibawa Meloncat ke darat, kakek berkulit putih menyambut Maka Beng An terkejut karena kakek itu tiba-tiba menyerang Haha, bagus, sute Kau membawa kembali anak muda ini Sekarang aku akan menangkapnya atau merobohkannya sampai mampus Beng An mengelak dan mengeluarkan seruan marah Ia sadar setelah tiba kembali di pulau Kakek hitam itu membuatnya tertegun kagum Ilmu meluncur di atas air tadi tak kalah dengan ilmu yang dimiliki keluarganya Cui Sian Ginkang atau Jing Sian Eng Tapi karena ia sudah diserang dan kakek hitam tertawa-tawa Ia mengelak dan berlompatan Maka Beng An berang dan tiba-tiba melompat tinggi Berjungkir balik untuk kabur lagi ke laut Tak mau melayani kakek ini Namun kakek hitam tiba-tiba tertawa panjang Tahu bahwa Beng An tak mau melayani saudaranya Mendadak ia mendahului dan berkelebat Menyambar Beng An yang baru saja melayang turun Dan ketika Beng An terkejut karena kakek ini mencengkeram dan Melemparnya kembali maka kakek itu berseru bahwa dia harus bertanding Haha, tak boleh pergi Ayo kembali dan hadapi suhengku, anak muda Tak boleh lari kalau tidak seizin kami berdua Beng An marah Akhirnya ia berseru keras disambut si kakek putih Menangkis dan berkelebatan dan kakek putih terbahak-bahak Ia menyerang dan berkali-kali berusaha menangkap anak muda ini Tapi karena Beng An menangkis dan tak mau ditangkap Beng An renem bentak dan membalas lawan Maka kakek hitam terkekeh berjaga-jaga di laut Menonton Bagus, haha, bagus sekali Ayo bertanding dan biar aku menjadi hakim Keluarkan semua kepandayanmu, anak muda Atau kau mampus dihajar suhengku Beng An marah sekali Ia sadar bahwa orang-orang ini memang bukan manusia baik-baik Kakek hitam itu pun sama saja, tepat seperti dugaannya Namun karena ia tak takut dan apa boleh buat harus bertanding sungguh-sungguh Ia harus melepaskan diri Maka Beng An membalas kakek itu dan lawan terkejut ketika Beng An mengeluarkan KHI Balsin Kang Di samping ping imkangnya Desplak kakek itu terhuyung dan terbelalak KHI Balsin Kang yang dicampur dengan ping imkang memang lain dengan yang dulu dipakai Mendiang ibunya melawan orang-orang Pulau Api Waktu itu Kim Hu Jin atau Suat Lian leleh pukulannya menghadapi Giam Lui Chiang yang dasyat KHI Balsin Kang tak tahan panas dan bola sakti yang dipakai ini tembus Lawan tak terpental dan justerunyonya itu yang terhuyung-huyung Namun karena Beng An memiliki ping imkang dan tenaga inti es ini mampu menahan pukulan Giam Lui Chiang Sepanas apapun pukulan petir neraka itu selalu dapat didinginkan kembali Maka ketika pemuda itu mengeluarkan KHI Balsin Kangnya Si kakek pun terpental dan terhuyung-huyung Melotot dan melepas pukulan-pukulannya lagi Namun KHI Balsin Kang membuat dia membalik Semakin keras dia menyerang semakin keras pukulannya mental Dan karena baru sekarang ini Beng An Mengeluarkannya karena marah kepada kakek tuh Kakek ini menjadi penasaran Maka Beng An yang dapat mendesak dan menangkis pukulan-pukulan itu Dengan KIN Balsin Kangnya Lalu membalas dengan ping imkang Dimana dua ilmunya ini isi-mengisi melindungi dan menolak Si kakek terkejut dan sadar bahwa anak muda ini betul-betul hebat Tadi bocah itu belum mengeluarkan ini Dan sekarang dia maklum bahwa lawan belum bersungguh-sungguh Sekaranglah dia mendapat perlawanan sengit dan marah Beng An memang gemas Dan ketika tak lama kemudian pemuda ini membuat si kakek terpental dan terhuyung-huyung Hawa panas Giam Lui Chiang di redamping imkang Maka kakek itu melotot karena dia terdesak dan ganti ditekan Keparat, liai sekali Pukulan macam apa ini? Eh, jangan menonton saja, Sute Anak ini memiliki pukulan aneh Majulah, dan lihat betapa ia memiliki tenaga karet Pukulan kumental Kakek hitam, yang rennenonton dan terkekeh-kekeh mendadak menghentikan kekehnya Ia tadi berseri dan tertawa-tawa melihat pertandingan itu Yakin bahwa suhengnya akan kembali mendesak dan pemuda itu akan roboh Kalau Beng An hendak melarikan diri maka dialah yang menjaga, menyerang dan memaksa pemuda itu kembali ke tengah Tapi ketika pemuda ini mengeluarkan pukulan-pukulan hebat yang membuat suhengnya terpental dan terhuyung-huyung Ia terbelalak dan kaget serta mengerutkan kening Maka suhengnya berteriak agar ia maju mengeroyok Mereka, sepasang hantu harus maju menghadapi seorang pemuda belia Padahal satu di antara mereka saja biasanya cukup Hanya terhadap Wiwi Moli mereka melakukan kerubutan Tokoh lembah es itu amat luar biasa Maka melihat betapa dirinya harus maju Pemuda yang dihadapi suhengnya itu benar-benar membuat suhengnya terdesak dan terpental terus Maka hantu putih akhirnya terlempar bergulingan ketika satu tangkisan KHI Bal Sin Kang membuat ia terjengkang dan terbanting roboh Sute, bantu aku Hantu hitam tak berdiam diri lagi Suhengnya benar-benar menjeret dan pemuda yang membuat suhengnya bergulingan itu mengejar Beng An tidak lagi berniat meninggalkan lawan setelah si kakek hitam berjaga Dia harus merobohkan kakek ini dan baru akan keluar kalau bebas Kalau tidak tentu ia dihalangi dan ini membuat kemarahannya bergulak Maka ketika ia membentak dan membuat lawan terjengkang Berkelebat dan melepas Ping Im Kang untuk membuat si kakek benar-benar roboh Mendadak hantu hitam berkelebat dan dari belakang kakek ini menghantam Beng An dengan pukulan panas Tanpa peringatan Wutk! Beng An membalik dan melepaskan kakek putih Ia tak mungkin meneruskan serangannya kalau bekongan ini tak ditangkis Apa gunanya merobohkan lawan kalau diri sendiri celaka? Maka membalik dan menangkis Pukulan ini membatalkan serangan ke depan Beng An berseru keras memaki kakek itu Curang, Plak Des dua pukulan bertemu Bunyi menggelegar menggetarkan tempat itu Namun si kakek tertawa aneh Lengan kirinya memanjang ke bawah Sementara lengan kanan menjulur ke atas Bagai gulita saja tahu-tahu ia mencengkeram pergelangan Beng An, membelit Dan ketika Beng An terkejut karena pukulannya tertahan Kakek itu tahu-tahu membelit tangannya Maka lawan terkekeh berseru nyaring Su Heng, ia sudah kutangkap Robohkan Beng An terbelalak Lawan tahu-tahu mengunci pergelangannya Tapi tentu saja ia tak mau menyerah Kakek putih berkelebar tertawa dan saat itu ia melepas tendangan Tapi ketika lawan berkelit dan Beng An terbawa ke depan Ia kaget mengerahkan Ping Im Kang Maka kakek putih menyambar dan tahu-tahu menghantam tengkuknya Des Beng An tak mungkin menghindar dan menerima telat Ia tergetar namun tidak keroboh Ping ini Kang membuat tubuhnya sedingin es Sehingga kakek itu terkejut, mental dan saat itu Beng An merontah melepaskan diri Kakek hitam terbelalak karena begitu kuatnya pukulan Su Hengnya tadi Diterima dan secara cerdik disalurkan Beng An kepadanya Tentu saja ia berteriak Dan ketika otomatis ia melepaskan cengkeraman dan Beng An juga merontah melepaskan diri Maka pemuda itu bebas dan kakek ini menjadi kagum Beng An berkelebat dan menyerang mereka berdua Wah, luar biasa Bocah hebat Kita harus berhati-hati Benar, dan jangan gegabah, sute Mainkan silat guritamu dan biar aku menyerampangnya dengan sepasang kakiku Kerahkan Giam Lui Kang Tenaga petir neraka hantu hitam mengangguk Silat gurita Yang aneh dan pandai membelit itu lalu menyambut Beng An dengan hebat dan mengejutkan Sepasang lengan kakek ini mulur Mengkret bagai karet Menyerang dan menarik kalau Beng An membalas dengan bahaya Dan ketika kakek putih juga melakukan serampangan-serampangan berbahaya Dari bawah kakek itu bergulingan dan membabat kaki Beng An Pemuda ini terkejut namun bertahan dengan Ping Im Kang dan Kahi Bal Sin Kangnya itu Dan dua kakek itu memuji kagum Hantu hitam, yang ternyata pandai mainkan sepasang lengannya bagai belalai gurita berkali-kali gagal menangkap atau membelit Beng An lagi Pemuda ini mengelak dan menangkis dan Beng An berkelebatan dengan Jing Sian Eng atau Cui Sian Ginkangnya itu Tapi ketika kakek itu membenta dan mainkan langkah-langkah jitcap jipoh kun Silat 72 langkah sakti Maka kakek ini membayangi dan berhasil mendekati Beng An Sering melakukan cengkeraman-cengkeraman berbahaya dan kalau saja tak ada kakek putih di situ tentu Beng An dapat 100% menunjukkan perhatian pada tangkapan atau belitan ini Karena betapapun itu berbahaya Dan ketika ia dikacau oleh serangan dari bawah Sementara dari atas kakek hitam menjulur majukan lengannya dengan cepat Maka satu ketika Beng An tertangkap dan belitan atau lengan gurita itu sungguh kuat sekali Haha, kena! Bekuk kakinya Beng An terkejut Waktu itu ia baru saja menghindar tendangan berguling dari kakek putih Meloncat tapi kakek hitam bergerak di belakangnya Langkah sakti jitcap jipoh kun itulah yang hebat Dan ketika Beng An tahu-tahu terbelit dan belitan ini sungguh kuat Pundak dan leharnya dibuat terkunci Maka kakek putih tertawa bergelak menubruknya lagi Sepasang kakinya naik turun menyambar lutut Bagus, jangan lepaskan Aku akan merobohkannya Tapi Beng An mengeluarkan peksian sud Secepat lawan menubruk secepat itu pula ia menyelamatkan diri Ia meledak dan hilang Dan ketika si hitam melengak tak membelit apa-apa lagi Suhengnya berteriak kecewa maka Beng An Muncul di belakang dan ganti menghantam kakek itu Kalian curang, tapi terimalah ini untuk pelajaran Hantu hitam menjeritlah menerima pukulan dan terbanting Beng An muncul lagi dan kini menyerang kakek putih Tapi ketika lawan membentak dan meloncak bangun Meledakan tangannya maka kakek itu menghilang Dan sebagai gantinya asap merah menyambar Beng An Plak Beng An terbelalak dan gemas Ia terhuyung dan marah dan kakek hitam melengking di sana Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dan Suhengnya berseru bahwa pemuda itu memiliki tenaga sihir Mampu menghilang dan muncul lagi maka kakek itu berseru agar sutenya mengimbangi Keluarkan Gautian Hoat Sud Hadapi dengan tenaga sihir pula Kakek itu mengangguk Ia tak menyangka bahwa pemuda ini memiliki sihir Mampu menghilang dan muncul lagi seperti siluman Tapi ketika ia membentak dan meledakan tangannya Menerjang dan membalas Beng An maka ia pun lenyap menjadi asup merah Wulsh Beng An dikeroyok ini Sekarang pemuda ini menghadapi lawan yang muncul dan menghilang seperti dirinya Asap putih dan merah sambar menyambar Namun ketika Beng An melihat bahwa percuma mengeluarkan peksian Sud Dua kakek itu selalu mengejar maka dia muncul lagi dan membentak agar bertempur di atas tanah Kalian benar-benar orang-orang tak tahu diri Sudah ditolong sekarang ingin membunuh aku Baik, aku tak akan menyerah begitu saja Kakek-kakek siluman Mari bertanding biasa saja dan lihat berapa lama aku atau kalian roboh Dua kakek itu mengejek Mereka tertawa namun dan diam kagum akan kelihayan anak muda ini Betapapun anak muda itu tak dapat meloloskan diri lagi setelah dikeroyok Dari depan dan belakang mereka selalu menjaga Dan Karen Sbeng An memang mulai kewalahan menghadapi kakek-kakek ini Ping Im Kung Tertahan oleh Giam Luichi yang sementara pukulan petir neraka itu juga tak banyak berpengaruh terhadap dirinya Tenaga inti es itu mampu menghalau uap panas Maka pemuda ini berkelebatan naik turun menghadapi dua lawannya Namun silat gurita dari si kakek hitam merepotkan Melihat lengan yang terlulur maju mundur itu mengingatkan Bengan akan sintet yang milik Siang Le Namun karena kakek ini bukanlah Siang Le dan langkah-langkah sakti dari Jik Cap Jipoh Kun itu luar biasa sekali Itulah warisan HW Esin Malaikat Api Maka Bengan kewalahan dikejar dua kakek yang sama-sama mengandalkan ilmu langkah sakti ini Bayangan Seribu Dewa, Jing Sian Eng, benar-benar menemui lawan tangguh berhadapan dengan 72 langkah sakti itu Dan karena yang menjalankan adalah tokoh-tokoh pulau api Betapapun Bengan tak mungkin bertahan saja maka dia mulai terdesak dan 1-2 pukulan mengenai dirinya Akan tetapi anak muda ini memang hebat Kahi Bal Sin Kang yang dimiliki masih bekerja dengan baik Gempuran-gempuran kakek itu selalu dipentalkan Namun karena Bengan juga mulai berkeringat sementara lawan mempercepat gerakan mereka dari atas bawah Memotong dan mencegat jalan lari pemuda itu Maka Bengan terdesak dan terus terdesak sampai akhirnya Sin Kangnya tinggal separoh Dimana daya tolak KHI Bal Sin Kang akhirnya tak sekuat tadi juga Haha, tenaganya mulai habis Pukulan-pukulan kita mulai masuk Bagus, sergap dan robohkan dari bawah, Su Heng, dan biar aku menangkapnya dari atas Benar, tapi hati-hati Bocah ini masih tahan pukulan Luar biasa, ia memiliki imkeng yang serupa dengan Wiwi Moli Jangan-jangan dia muridnya Ah, tak mungkin Wiwi Moli tak memiliki ilmu karet yang membuat pukulan kita selalu mental, Su Heng Anak muda ini lain Entah siapa gurunya Kalau begitu kita robohkan saja, jangan dibunuh Ya, aku juga berpikir begitu Jangan dibunuh dan robohkan saja, apalagi dia telah menolong kita Haha dan kakek hitam yang terbahak dan maju membelitkan tangan Tau-tau telah menangkap pinggang dan melipat tubuh Bengan Membentak dan berseru keras sementara kakek putih menendang lutut Gerakan Bengan memang mulai lamban dan pemuda itu terkejut Akan tetapi karena semuanya telah terjadi dengan cepat dan tak mungkin dia mengelak Dia mengerahkan sinkang namun jari kakek hitam menekan pusernya Melumpuhkan aliran tenaga sakti itu Maka tak ampun lagi lutut Bengan kena tendangan kakek putih Beluk Bengan roboh dan mengeluh Akan tetapi anak muda ini belum menyerah Dia bergulingan bersama kakek hitam yang melekat dan masih membelit tubuhnya itu Meronta dan coba melepaskan diri Tapi ketika kakek putih terbahak dan menotok pundaknya Maka Bengan roboh dan benar-benar tak berdaya Dua kakek itu tertawa-tawa Si hitam akhirnya melepaskan pemuda ini Namun ketika mereka melihat betapa tubuh Bengan seputih salju Ping Im Kang menyebar dan mengeluarkan butir-butir es yang amat dingin Maka pemuda itu memujur kaku dan seperti mati Berubah seperti manusia esah Mampuskah dia Bagaimana tiba-tiba begini Coba kulihat Kupikir tidak Sute Aku tidak menotoknya binasa Ini seperti mati semu Dan ketika kakek itu menyambar dan menekan denyut nadibengan Juga mendengarkan bunyi detak jantung Maka kakek ini terbelalak dan terheran-heran Anak ini masih hidup Detak jantungnya ada Ah, luar biasa sekali dan imkangnya itu hebat bukan main Mana lebih hebat dengan Wiwi Molly Wanita itu juga memiliki imkang luar biasa Ah, Wiwi Molly tentu saja lebih hebat Kita berdua mampu dirobohkannya Sudahlah kita bawa pemuda ini dan katanya di pulau apitan Syok sudah menjadi pangcu Ketua apa? Bocah ingusan itu? Ah, kurang Ajarlah tak menghargai susyoknya Hayo kita lambrak dan pergi ke sana Nanti dulu Kakiku masih kaku Aku tak dapat menyeberang tanpa bantuan Hehehe, kau cacat setelah 30 tahun menjejak naik turun di dalam laut Naik saja ke pundaku Aku membawamu ke sana, Suheng Tapi anak itu bawa di atas pundakmu Kau mau menolong? Segala pertikaian harus disinkirkan dulu Kalau ada anak muda selihai ini jangan-jangan di tempat lain muncul jago-jago muda perkasa Kita harus membalas dendam kepada Wiwi Molly Kita dapat mengerahkan anak murid Ayo lupakan itu dan naiklah ke pundak Kakek putih terkekeh Tiba-tiba ia menjejak dan sudah berdiri di atas pundak sutenya Bang An sendiri di atas pundaknya Dan ketika kakek hitam terbahak dan berkelebat ke depan Maka kakek ini meluncur ke laut dan berjalan atau terbang menuju Pulau Wapi Pemandangan aneh terjadi secara mentakjubkan Dari jauh orang akan melihat seorang bertubuh tinggi jangkung meluncur lewat, bergerak dan naik turun di atas Gelombang laut bagai siluman Bagian bawahnya hitam sementara bagian atas putih, menyeramkan Dan ketika siluman ini terus bergerak dan meluncur dengan amat cepatnya Menuju Pulau Api yang kemerah-merahan Maka makhluk itu membentak merentangkan tangan untuk kemudian berjungkir balik dan memecahkan diri Yang putih lebih dulu tiba di tanah sementara yang hitam belakangan Masing-masing terkekeh dengan gembira Lalu ketika kakek putih melempar bengan di pulau ini Berkelebat dan mencari penghuni Maka kakek hitam juga melakukan yang sama dan heran karena pulau itu kosong Sebagai bekas penghuni lama tentu saja mereka mengenal keadaan Wilayah kepulauan akhirat tidaklah asing Maka ketika masing-masing bertemu lagi dan saling pandang Dua kakek itu maklum apa yang terjadi Maka Seng Suheng berseru agar mencari di tempat lain Tempat ini kosong, mereka pergi Tak mungkin jauh-jauh dan mari kita temukan Baik, tapi bagaimana anak muda ini, Suheng? Apakah kita bawa? Tak usah, biar saja Mari kita ke pulau-pulau lain dan temukan anak-anak kita Kakek hitam mengangguk Dia setuju dan Seng Suheng pun melompat Berdiri lagi di kedua pundaknya Lalu begitu ia berkelebat dan meluncur di air Maka kakek ini pun bergerak lagi mencari anggautap pulau api Masuk dan menyelidiki pulau demi pulau sampai akhirnya pulau hitam geger Tan Pangcu, yang kedatangan dua orang ini tentu saja terkejut bukan main Dia mengenal betul dua orang itu, dedengkot atau tokoh-tokoh pulau api sebelum dirinya Maka ketika dia tertegun tapi cepat menjatuhkan diri berlutut Semua anak murid juga melakukan hal yang sama Maka dua kakek ini terkekeh-kekeh dan girang bahwa para murid mereka ternyata ada di situ Menyembunyikan diri Hi, kau, tentu Tan Siok adanya Haha, kau menjadi ketua pulau api? Kau tak menghormat paman-paman gurumu Awas! Serahkan kedudukan kepadaku, bocah, dan mana tongkat ketua itu Berikan tongkat tau-tau disambar dan diambil kakek ini, kakekmuka putih Lalu ketika kakek itu memandang dan menimang-nimang tongkat Bertanya apakah tak ada orang iain di situ Maka ketua pulau api yang terkejut melihat kedatangan dua susyoknya ini terbata Ampun, ada susyok, tapi tak dapat hadir Mereka, mereka dua suteku bukok dan kiat lem Bukok? Mana bocah itu? Bukankah dia murid Ji Suheng? Benar, susyok, tapi sute terluka Kami bersembunyi karena peristiwa ini juga Kami baru saja menghadapi musuh tangguh Hah, orang lembah es? Bukan, melainkan orang dari daratan besar Dia bernama Kim Moueng dan kami dikalahkan Apa? Orang pedalaman berani mengalahkan murid-murid pulau api? Keparat Hanya penghuni lembah es musuh tangguh kita Tan Siok Siapa itu Kim Moueng dan bagaimana rupanya? Dia lihai, dan putranya juga lihai Tapi kami berhasil membunuh istrinya dan melarikon diri ke sini, takut pembalasan Ah, orang pulau api tak perlu takut terhadap musuh Hayo, mana sutemu itu dan biar kulat sampai di mana lukanya? Tergopoh-gopoh tanpangcu ini menyuruh orangnya membawa bukok dan sutenya yang lain, kiat lem Dua orang itu dipanggul dan wakil ketua pulau api ini terkejut melihat dua suslok mereka itu, mendengar dari anak murid bahwa dedengkot mereka datang Dan ketika mereka girang tapi mengeluh tak mampu bangun, kakek hitam berkelebat dan merabah dada dua orang ini maka terbata-bata bukok dan sutenya memberi hormat, merangkap tangan sambil telentang Susiok, kami, dilukai musuh Ah, jiwi susiok ternyata masih hidup dan syukur kalian datang Kami dilukai Kim Emoweng Aku sudah dengar, kakek hitam berseru, menyeringai Jangan kalian khawatir, bukok Ada kami di sini yang akan membalaskan sakit hati lukamu cukup parah tapi ini akan mempercepat penyembuhan lukamu Plak kakek itu melepaskan sinkang, menepuk dada seng murid keponakan dan bukok tiba-tiba dapat menarik napas lega Tadinya dia sesak dan batuk-batuk, kini sesak itu hilang Dan ketika dia dapat bergerak dan turun dari bahu anggautap pulau api, terhuyung dan menjatuhkan diri berlutut Maka sutenya kiat lem juga mendapat perlakuan sama, bergerak dan turun dari gendungan Terima kasih, kami mengaturkan terima kasih dan selamat datang kepada Jiwi Susiok Bangunlah kakek putih tiba-tiba berkelebat, kini maju dan berseru nyaring Kalian tak usah takut kepada siapapun, anak-anak Kami sudah bebas dari hukuman lembah es apakah Wiwi Moli masih hidup dan ada di sana Kami tak tahu, bukok terbelalak, menggeleng Kami juga sudah ke lembah es, Susiok, tapi tak ada Wiwi Moli atau tokoh-tokoh angkatan tua Di sana sekarang dipimpin puteri es Siapa puteri es? Han meiling itu, murid Wiwi Moli, ah, bocah perempuan yang dulu pernah dibawa gurnya? Benar, barangkali itu Lembah es sudah berganti orang-orang muda dan kami baru saja melakukan serbuan ke sana Gagal, gagal, benar, Susiok Dan ini gara-gara putera Kim Moueng itu, Bangan Ah, siapa bocah ini? Dia pemuda yang amat liai, barangkali di atas sayahnya Kami bertanding dan pemuda itu membantu puteri es Keparat, bocah itu harus dihajar Ayo kita ke lembah es dan balas kekalahan kita Nanti dulu Kita juga menangkap seorang pemuda, Suheng Dia juga liai tapi kita Tidak tahu namanya Lebih baik kembali dulu dan biarkan Tan Siok ini melihatnya Siapa tahu anak muda itu ada hubungannya dengan orang bernama Kim Moueng itu Atau mungkin Matt Mbatu dari Lembah es Ah, benar Haha, betul Kau mengingatkan aku, Sute Tidak salah Ayo kita kembali dulu ke Pulau Wapi dan jangan bersembunyi di sini Hayo, kalian keluar dan kembali ke tempat semula Tan Siok dan semua orang mengerutkan alis Mereka terkejut mendengar Suheng mereka menangkap seorang pemuda Tapi melihat Suheng mereka berkelebat dan meninggalkan Pulau Hitam Tak ada takut lagi setelah Paman Guru mereka muncul Maka ketua Pulau Wapi ini bergerak dan memberi isyarat kepada putranya Ia pun mengikuti dua kakek itu melambaikan tangan kepada semua anak murid Pimpinan otomatis dipegang susok mereka dan Tan Pangcu diam-diam menggigit bibir Sungguh tak disangka bahwa kedua Paman Guru yang menghilang 30 tahun ini muncul begitu Tiba-tiba, masih hidup dan kini tentu saja memegang tampuk pimpinan Tapi karena dia tak berani membantah sementara Kim M.O. Weng dan Putri S. merupakan lawan-lawan berbahaya Dua sutenya sakit dan tokoh-tokoh tua ini dapat dijadikan andalan Besar juga hati ini maka menekan kekecewaan sendiri yang harus mengalah memberikan kedudukan ketua lelaki itu Meninggalkan Pulau Hitam untuk kembali ke Pulau Wapi Dan alangkah kagetnya Tan Pangcu melihat pemuda tawanan itu, kaget sekaligus girang Ah, ini bengan Itu pemuda yang kami ceritakan Itulah Putra Kim M.O. Weng Apa? Jadi pemuda ini yang nenggagalkan kalian di lembahes? Benar, dan beruntung sekali kalian menangkapnya, susok Tapi kenapa tidak segera dibunuh? Benar, bunuh saja bukok dan sutenya berseru hampir berbareng Terbelalak dan girang Bocah ini berbahaya, susok Dia berkepandayan tinggi Kalau sudah ditangkap mau dia pakan lagi Bunuh saja Namun kakek Muka Hitam berkelebat dan menggeleng Dia berseru bahwa pemuda ini berguna sekali Kalau benar Putri S. dan Kim M.O. Weng adalah orang-orang berbahaya Maka justru adanya pemuda ini dapat dijadikan pegangan Sewaktu-waktu amat berguna Dan ketika kakek Muka Putih juga berseru menyetujui pendapat itu Maka dua kakek ini berdiri berhadapan menghadapi para muridnya Benar, tak boleh dibunuh Dan aku juga ingin bertemu dengan pendekar yang namanya Kim M.O. Weng itu Kalian tak usah ribut karena dia tangkapanku Sekarang bersiap-siap saja melakukan serbuan ke lembah es lagi Ah, kapan berangkat? Tiga-empat hari lagi, Tansiyot Aku sudah gatel tangan menghajar mereka Aku yakin bahwa kali ini tak akan gagal Para murid bersorak Kalau tokoh mereka sudah bicara seperti itu maka girang bukan main perasaan mereka Ini artinya pembalasan mereka bakal terkabul Mereka dapat menguasai dan mempermainkan penghuni-penghuni lembah es Dan membayangkan bahwa neraka dapat berbuat sesuka hatinya terhadap gadis-gadis cantik lembah itu Wanita-wanita pilihan bekas dinastihan maka darah mereka bergetar dan birahi pun belum apa-apa sudah naik ke kepala Mereka melonjak dan kegirangan Murid-murid pulau api yang kasar dan buas ini serentak berferjing krak-jing krak Dan ketika empat atau lima hari kemudian mereka benar-benar berangkat Beng Andi bawa dan masih sebagai tawanan maka pemuda itu ngeri namun tak dapat berbuat apa-apa Sudah mencoba untuk membebaskan diri namun gagal Dua orang itu selalu memperkuatotokan sebelum waktunya habis Mereka terkekeh-kekeh Dan ketika semua berangkat dan meninggalkan pulau api maka serbuan kedua kali bakal mengguncangkan penghuni lembah es Mari kita tengok keadaan lembah ini sebelum orang-orang pulau api itu datang Puteri es, majikan atau pemimpin lembah tampak mengurung diri setelah serbuan itu Berkat bantuan Beng Andi mereka dapat mengusir orang-orang pulau api Tapi ketika Beng Andi akhirnya disuruh pergi Betapapun tempat itu tak boleh dihuni laki-laki maka Weiling atau Puteri es ini seminggu tak mau keluar Para murid membersih kembali suasana yang kacau Mayat dan orang Orang yang luka diambil Khusus untuk orang-orang pulau api tentu saja mendapat perlakuan berbeda Mereka ini yang luka dan tak sempat melarikan diri langsung dibunuh Ada yang kepalanya dipenggal atau tubuhnya dicincang Langsung dibuang dan dimasukkan jurang di uruk timbunan salju Dan ketika seminggu kemudian suasana sudah pulih kembali Para murid bekerja seperti biasa Tapi pembicaraan akan Beng Andi masih menjadi bisik-bisik di sana-sini Maka Tio Leng juga suikeng mengetuk pintu kamar majikan mereka ketika hari kedelapan masih saja putri mereka di dalam kamar Maaf, ampunkan kami Mohon izin sebentar, Tocu Bolehkah kami masuk dan bicara di dalam? Hektometer, tak kukunci Silakan masuk, Tio Cici Ada keperluan apa? Jawaban dari kamar terdengar lirih dan pendek Tidak seperti biasa dan wakil pertama itu masuk Suikeng mengikuti dan mereka membungkuk memberi hormat ketika dibalik tirai tampak putri neraka duduk memberikan punggung, melamun Dan ketika Mereka disuruh maju dan Tio Leng mengerutkan kening melihat wajah yang pucat dari putri mereka Maka Seng Putri bertanya apa maksud mereka datang Maaf, kami menunggu Tocu keluar Apakah tidak ada perintah atau pesan-pesan lain untuk kami? Hektometer, pesan apa? Perintah apa? Kau sudah dapat mengatur anak buah semua, Tio Cici Tak ada yang perlu kuberitahukan Maaf, tidak seluruhnya benar Ada khusus yang tentunya tak dapat kami laksanakan, Tocu Seperti misalnya apakah kita membalas serbuan orang-orang pulau api itu? Kami menunggu perintah Putri S. membalik Untuk sekejap ia terkejut, memandang wakilnya namun tiba-tiba dingin kembali, acu Dan ketika ia berdiri dan berjalan menghampiri jendela maka putri itu menarik napas panjang bicara seadanya Aku tak bermaksud kemana-mana Kalau Tio Cici ingin membalas dan pergi ke pulau api silakan saja, aku setuju Ah, masa begini? Tadi yang kubicarakan adalah pengandaian, Tocu Seandainya kita pergi dan membalas orang-orang terkutuk itu Benar, dan ada yang lain lagi Bagaimana umpamanya kalau kita mulai mencari bantuan di luar secara resmi? Maksudnya, apakah Tocu tak keberatan kalau lembah es terbuka bagi orang luar? Putri yang memandang keluar jendela itu tiba-tiba tersentak Bagai disengat kalah jengking saja ia membalik, kaget memandang pembantunya nomor dua itu Tapi ketika Sui Keng menunduk dan melipat tangan maka wanita ini buru-buru berkata Maaf, semua itu hanya pengandaian saja, Tocu Bila mana disetujui tentu harus dengan perkenan Tocu Beberapa anak murid ada yang bisik-bisik seperti ini Hektometer, siapa mereka yang berbisik-bisik itu? Tidak tahukah bahwa lembah es pantang bagi lelaki? Maaf, bukan lelaki, Tocu, melainkan wanita Maksudnya bagaimana kalau kita mulai Berhubungan dengan orang-orang gagah di dunia Kang O Di mana saja, para lihiap, pendekar wanita, yang mungkin dapat membantu kita Kenapa kau tiba-tiba berpikiran seperti itu? Bukankah Sui Keng Cici juga menyetujui bisik-bisik itu? Setuju sih tidak, Tocu? Hanya aku hendak mengimbangi orang-orang pulau api itu Mereka juga sudah mulai berhubungan dengan orang-orang luar Lihat umpamanya si gila santek itu Bukankah mereka juga mulai membuka pantangan? Hektometer, lembah es tak perlu bantuan orang luar Seng Putri tiba-tiba menjawab ketus Beratus tahun kita tinggal di sini tak pernah meminta bantuan orang Kang O Sui Keng Cici Apakah sekarang hendak merendahkan diri? Tidak, aku tak setuju Maaf, aku tak bermaksud menyinggung perasaan Tocu Kami berdua sebenarnya hendak melihat kenapakah Tocu tak pernah menampakkan diri Apakah sakit? Omong-omong Tadi anggap saja sebagai sesuatu yang sifatnya kosong Benar, kami hendak melihat keadaanmu, Tocu Kenapakah seminggu ini tak menampakkan diri? Apakah ada sesuatu yang membuat galau? Kami siap membantu kalau Tocu memerintahkan Tio Leng kini berbicara dan menyelarkannya Bukan maksud mereka untuk membuat marah dan sikap berang itu harus buru-buru diredam Sebenarnya mereka memancing saja apa yang dimurungkan majikan Apakah junjungan mereka sakit? Dan Sui Keng yang cepat tanggap akan sikap rekannya ini mengangguk dan tak berani bicara lagi Hektometer, aku, aku malas keluar Entahlah beberapa hari ini aku merasa tak senang Ada apa? Tocu dua wanita itu cepat-cepat berseru hampir berbareng Apakah perbuatan jahat orang-orang pulau api itu? Kalau betul tentu saja kami siap membalas Kami memang menunggu perintah Hektometer, aku enggan keluar Biarkan saja mereka datang lagi kalau tidak kapok Nanti kita bunuh mereka Kalau begitu apa yang menyebabkan Tocu tak senang? Apakah tentang putra Kim MOUeng itu? Kalau benar tentang ini biar kami mencarinya, Tocu Kami akan menyeretnya kemari untuk bertemu Tocu Puteri S terbelalak Dia menangkap suara ketus dalam kata-kata itu namun pandang matu dan bibir pembantunya tersenyum Aneh Dan ketika dia bersemu dadu dan mendingus pendek, entah kenapa, tiba-tiba marah tanpa sebab Maka ia membentak dan memutar tubuh berkelebat pergi Tio Cici, aku tak peduli bocah Shikim itu Kita sudah membebaskannya, untuk apa mencari dan membawanya kemari Kalian pergilah dan jangan ganggu aku lagi Aku akan ke taman Dua pembantu itu meleletkan lidah Mereka saling pandang namun tiba-tiba tersenyum Bentakan Tocu terdengar galak tapi Getaran suaranya terkandung isat Heran Dan ketika mereka saling menganggup namun tak berani mengganggu Majikan berkelebat dan menuju taman Maka dari kejauhan mereka mengawasi dan berbisik-bisik sendiri Tepat dugaanku, bocah Shikim itu mengacau perasaannya Wah, gawat Bagaimana ini, Tio Cici? Apakah kita perlu menghadap Sian Li, Dewi? Apakah perlu kita bertanya? Hektometer, bagaimana menurutmu? Begitukah orang mulai kasmaran? SST, jangan keras-keras, Cici Tapi kira-kira begitu Mari kita tanya Sian Li bagaimana baiknya Nanti dulu Bagaimana menurutmu bocah Shikim itu? Apakah pantas? Pantas? Ah, banyak di antara kita yang tergila-gila, Cici Dan kita berdua agaknya juga begitu kalau saja diperhatikan Namun Kim Kong Chu itu memperhatikan Tocu Ia rupanya juga kasmaran Hektometer, hektometer, kau bicara begitu belak-belakan Kalau bukan kau tentu ku tampar Eh, siapa? Tergila-gila pada bocah itu, Sumoy? Aku pribadi tidak Aku pantang didekati lelaki Aku juga Tapi ini lain, Cici Dia menolong kita lebih dari segalanya Kim Kong Chu telah melepas banyak budi Bayangkan bagai renana kalau tidak ada dia sewaktu serbuan itu datang Terutama sepak terjangsi gila santek itu Bukankah kita bakal menjadi korban Dan tidak ngerik ke hatimu melihat anak-anak murid kita menjadi mangsa kebiadaban orang-orang pulau api? Tidak, aku pribadi juga pantang berdekatan dengan lelaki, Cici, seperti yang lain di sini Tapi Kim Kong Chu itu lain Dia luar biasa, gagah dan tampan Dan lihat betapa dia mampu memasuki lembah seorang diri, lolos dari tujuh rintangan kita Bukankah ini belum pernah terjadi apalagi sampai berhadapan langsung dengan Tocu? Bocah itu benar-benar mengagumkan Tio Leng menarik napas dalam-dalam Memang tak dapat disangkal bahwa kimbengan itu gagah perkasa, juga lembut dan sopan terhadap wanita Dan karena pemuda itu juga telah menyelamatkan seluruh penghuni lembah Entah akan bagaimana jadinya kalau orang-orang pulau api sampai berhasil merobohkan mereka Maka maka wanita ini diam tak menjawab ketika sumoinya memuji-muji pemuda itu Diam-diam menahan perasaan sendiri karena entah kenapa di dalam hatinya ada semacam perasaan perih Dia kagum kepada pemuda itu, pemuda yang dapat mengalahkannya meskipun dikeroyok Tapi karena dia membekukan hatinya terhadap lelaki, betapapun dia lebih kuat daripada sumoinya ini Maka dia tak banyak membantah ketika sumoinya memuji-muji bengan Menatap jauh memandang Tocunya yang sedang bermain-main di kolam Merendam kaki dan menendang-nendang ikan mas atau kecebong Dan ketika pembicaraan beralih lagi kepada Sian Li, Tio Leng mengerutkan kening Maka wanita itu menjawab Kupikir boleh saja Marilah, kita tanya apa jawabannya Sian Li atau Tung Hai Sian Li adalah patung yang dikeramatkan penghuni lembah ini Dewi Laut Timur yang menjadi nenek moyang Murid-murid lembah es selalu menjadi tumpuan pertanyaan para murid ini Bila mereka mendapat sesuatu yang dirasa penting Maka ketika keduanya pergi dan membiarkan putri seorang diri Melamun dan masih menendang-nendangi ikan di kolam Dua wanita ini memasuki ruang samadhi di mana patung itu dipuja Kim Kong Seng Jin atau Dewa Pencipta Bu Kek Kang itu juga dibuatkan patungnya di tempat tersendiri Lalu ketika keduanya berlutut dan sudah memasang hiu Beginilah biasanya mereka berkomunikasi dengan arwah nenek moyang Maka aneh sekali patung itu bergerak-gerak dan hidup seolah bicara Kami mohon jawaban tentang Kim Bengen Apakah Tocu layak bersahabat dengannya atau tidak? Ampun, kami terpaksa mengganggu karena seminggu ini Tocu tak mau keluar Sian Li Mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan Berilah jawaban sewaktu kami tidur Patung itu meledak kecil Dua sorot matanya tiba-tiba mengeluarkan sinar Asap mengepul dan lenyap Dan ketika patung tak Bergerak lagi dan tenang Arwah Sian Li seolah pergi Maka dua murid itu membungkuk mencium lantai untuk pamit mundur Mereka menunggu malam nanti Biasanya akan ada jawaban dalam semacam mimpi Mimpi ini dipercaya mereka sebagai hasil kontak batin Maka ketika malam itu mereka tidur dan masing-masing akan mencocokannya besok Suwi Keng dan sucinya menunggu dengan perasaan berdebar Maka keesokannya mereka terkejut bukan main Mimpi mereka buruk Aku, aku merasa dicekik seorang kakek hitam legam Semalam aku tak dapat bernafas dan aku diinjak seorang kakek berkulit Putih, tubuhnya anjir Air, semalam aku juga tak dapat bernafas Kengboi Entah apa artinya mimpi itu Jawabannya melemceng Aku juga merasa begitu Tapi ada sesuatu lagi Aku bertemu dengan tiga anak laki dan perempuan Mereka main-main di tempat ini Ah, aku juga, Kengmoy, tapi seorang bayi dan dua wanita serta pria yang amat gagah Kepalanya keemas-emasan, aneh sekali Dan pria Inilah yang menolongku dari injakan kakek putih Dua wanita itu bingung Mereka mendapat mimpi tapi tak menyinggung-nyinggung sama sekali tentang bengan Bahkan mengurut lehernya seakan bekas dicekik Sui Kang menjadi pucat wanita ini menggigil tak mengerti arti mimpinya Aneh, aku tak kuasa mencernanya Aku bingung Apa artinya mimpi itu, Cici? Aku selamanya belum pernah bertemu dengan kakek hitam legam itu, kenal pun tidak Aku juga begitu Aku tak tahu siapa kakek berkulit putih ini, Sumoy Tapi ia lihai bukan main Ia membantingku roboh, menginjak dan hendak membunuhku Ah, siapa mereka ini? Bukankah tak ada orang-orang seperti itu di Pulau Api? Aku juga bingung, tapi baiklah kita simpan saja mimpi kita ini Kita tunggu dan lihat perkembangannya Dua wanita itu menyimpan rahasia mimpi mereka bersama-sama Tochu sudah keluar dan Berjalan-jalan tapi masih tak mau diganggu Wajahnya masih murung Gerak-geriknya lebih pendiam Dan ketika mereka bekerja lagi seperti biasa Sebulan lewat dengan cepat Maka, terdengar laporan bahwa di pantai Mendarat sebuah perahu dengan beberapa penumpangnya Siapa mereka? Apakah orang-orang Pulau Api? Bukan, rupanya seperti sebuah keluarga Tio Cici, ada ayah dan ibunya Juga anak-anak dua wanita ini melengap Anak-anak, kalian tidak salah lihat? Tidak, mereka anak-anak perempuan dan lelaki Cici, juga berikut tayah dan ibunya Begitu tampaknya Tio Leng dan semuanya saling pandang Tiba-tiba mereka tergetar Ingat mimpi itu Dan ketika mereka mengangguk dan ingin melihat sendiri Maka keduanya sepakat untuk keluar lembah Baik, kami akan melihatnya sendiri Kalian berjaga dan siapkan semuanya Dua wakil lembah es itu berkelebat Mereka tidak memberitahu Tocu karena ingin menangani sendiri Kaget dan heran juga bahwa lembah es yung begitu dingin didatangi anak-anak Bocah dari manakah gerangan? Apakah orang tuanya gila? Bagaimana kalau sampai anak-anak itu mati beku? Maka ketika berkelebat dan langsung ke pantai Memotong jalan Maka benar saja rombongan aneh itu Seorang pria dan dua wanita bersama tiga anak perempuan Dan menuju lembah es dan perahu di tepian sana Dibiarkan sendiri Hektometer, siapa laki-laki itu? Rupanya bukan tersesat Benar, dan eh, rambutnya keemasan Cici Lihat berkilau tertimpa kilatan salju Tio Leng mengangguk Dia juga sudah melihat itu dan tergetar Seorang lelaki gagah Berusia lima puluhan tahun berjalan menggandeng tiga orang anak Dua wanita di belakangnya berjalan bergandengan dan satu di antaranya membopong bayi Dan ketika wanita yang membopong bayi itu terpeleset dan Menjerit, ditahan dan dicengkeram wanita di sebelahnya maka Tio Leng maupun sumoinya tertegun Ini-ini seperti mimpi Pria itulah yang Menolongku dari injakan kakek putih Koma dan tiga anak itu ah, persis seperti Mimpiku, Cici Mereka itulah yang ku maksud Hi, apa artinya ini? Cepat suruh anak buah menghadang, kita lihat saja di sini Suruh Ingsim dan Wihang mencegat, juga Ye Uprio Sui Keng mengangguk berkelebat pergi Sejenak dia meninggalkan sucinya lalu tak lama kemudian datang lagi Di bawah sana berkelebat bayangan biru kuning dan hijau Dan ketika tiga anak murid sudah membentak orang-orang ini Itulah anak-anak murid yang kepandainya paling tinggi Tiga gadis gagah bermata tajam Maka rombongan ini, yang berhenti dan tampak terkejut Sudah dipimpin lelaki gagah itu merangkapkan tangan Di atas Tio Leng dan sumoinya mendengar Siapa kalian, tidak tahukah larangan lembah es berhenti dan sebutkan nama kalian Orang-orang asing Dan apa keperluan kalian datang Rombongan itu, yang bukan lain Kim M.O.W. Eng adanya sudah berseri-seri Tiga anak digan dengan bersorak Mereka melepaskan diri dan kagum memandang gadis-gadis cantik ini Dan ketika kongkongnya bicara dan menjawab pertanyaan Maka Syang H.W.A. juga Syang Lan meloncat ke dekat tiga wanita itu dan tidak takut-takut Maafkan kami, aku adalah Kim M.O.W. Eng, ayah dari Beng An Tentu kalian murid-murid lembah es dan beritahukan putri bahwa kami ingin menghadap Wihang dan dua saudaranya tertegun Tiba-tiba mereka memandang pendekar rambut emas dengan pandangan agak berubah Tidak segalak dan sekeras tadi dan masing-masing saling pandang Melihat rambut keemas-emasan itu memang mereka sudah berdebar Teringat Beng An dan keluarganya karena pemuda itu Katanya putra Kim M.O.W. Eng Dan karena pemuda itu sudah berjasa besar dan tak mungkin bersikap kasar Sejenak mereka bingung maka Syang H.W.A. Yang bermantol bulu tebal tiba-tiba memegangi bajunya dan kagum berseru nyaring Eh, hebat sekali kau ini, Cici Hawa sedingin ini kau memakai pakaian tipis Apakah tidak kedinginan? Dan kau juga, Syang Lan tak mau kalah Kagum dan menyambar lengan Inksim, gadis baju biru Kau hebat dan mengagumkan, Cici Aku Syang Lan dan siapa namamu? Dan aku Bun Tiong, putra ayahku Raja Wali Merah Paman Ku Beng An sudah bercerita tentang kalian dan semuanya ternyata benar Penghuni lembah es cantik-cantik Hus Hseng ibu membentak, menyambar putranya Kemari, Bun Tiong, jangan kurang ajar Bun Tiong dan Syang H.W.A. serta Syang Lan ditarik mundur Sintala, wanita itu membentak dan berkelebat lalu berdiri di samping ayah mertuanya lagi Geraknya amat cepat dan ui Hong serta rekannya terkejut Gerakan itu bagai Raja Wali menyambar Tapi ketika mereka mendengar bisikan bahwa tamu tak boleh masuk Lembah es tak boleh diinjak orang asing Maka gadis baju kuning ini lega menentukan sikap Usir mereka, jangan boleh meneruskan langkah Kita menghormati Kim Kong Chu dan harap ayah atau ibunya kembali Gadis ini mengangguk Bisikan Tio Leng lewat Coan Injip Bit Atau mengirim suara dari jauh melepaskan himpitan batinnya Sekarang perintah tinggal melaksanakan Tanggung jawab ada di pucuk pimpinan Maka merobah sikap menjadi kaku dan dingin Ui Hong pun seakan tak berekspresi menghadapi pendekar itu Maaf, kami menghormati maksud kunjunganmu, Kim Tai Hiap Tapi sayang sekali tak boleh masuk Kim Kong Chu sendiri telah kami suruh pergi Lembah es tak boleh dimasuki orang lain Harap kau kembali dan jangan meneruskan niat Wah, mana mungkin itu Bun Tiong tiba-tiba berseru Kami bukan orang-orang jahat, Cici Bukan orang-orang pulau api Kami ingin bersahabat, datang dengan maksud baik Masa susah payah ke tempat ini lalu disuruh pergi begitu saja Aku ingin bertemu Puteri Es Benar, Siang Hwa dan Siang Lan berseru berbareng Kami datang ingin berkenalan dengan kalian, Cici Dan tak mungkin pulang kalau belum tahu tempat ini Aku ingin bertemu Puteri Hektometer, tidak bisa Wihang memandang anak-anak itu dengan melotot, kagum Siapapun tak boleh masuk, adik-adik Kalau kalian memaksa tentu dihajar Eh, siapa takut Bun Tiong tiba-tiba melepaskan diri dari ibunya Cobalah hajar, Cici, kalau engkau bisa Biar aku masuk dan siapa dapat menghalang anak itu melompat dan lari secepat kijang Dan belum Wihang hilang kagetnya mendadak Siang Hwa dan Siang Lan juga melomcat dan terkekeh-kekeh, mengejar Bun Tiong Bagus, ayo kejar-kejaran, Bun Tiong Siapa lebih dulu masuk Tiga wanita ini kaget Insim dan Yeupio tersentak dan mereka merasa ditampar Keberanian anak-anak itu sungguh terlalu Dan karena orang tuanya diam saja Pendekar rambut emas bahkan tersenyum-senyum Maka Wihang berkelebat dan mementak Bun Tiong Insim dan Yeupio menyambar Siang Hwa dan Siang Lan Hi, kalian Kembali Namun anak-anak itu bukanlah anak-anak sembarangan Mereka adalah cucu pendekar rambut emas Bun Tiong malah keturunan dari si Raja Wali Merah Memiliki ang tiaugin keng atau ilmu meringankan tubuh Raja Wali Merah yang diajarkan ayah ibunya Maka ketika dia mengelak dan melejit ke kiri Wihang luput menyambar Maka anak itu pun tertawa-tawa meneruskan larinya Kini berputar Haha, cici luput Ayo kejar-kejaran dan Bermain petak umpet Meledaklah kemarahan Wihang Ia merasa dipermainkan sementara rekannya juga menjadi gusar Dua anak perempuan di sana juga mengelak dan melejit ke kiri Luput dan meneruskan lari mendahului Bun Tiong Bukan memergunakan ang tiaugin keng Melainkan jingsian eng Ilmu meringankan tubuh bayangan seribu dewa itu Dan ketika keduanya terkekeh-kekeh dan meneruskan lari dengan geli Ingsim dan Yeupi Mar menjadi marah Maka mereka membentak dan menubruk lagi Lebih cepat Namun tiga anak ini adalah bocah-bocah yang gesit bukan main Tubuh mereka yang kecil dan lincah mengelit membuat tubrukan kembali gagal Dan ketika gadis-gadis itu dibuat naik pitam Maka mereka mencabut senjata dan membacok dari belakang Ayah ibunya sengaja diam saja Mampuslah, kalian kelewatan mempermainkan kami Namun dua bayangan berkelebat Pendekar rambut emas Yang tentu saja tak mungkin membiarkan ini terjadi sudah bergerak Ke arah hingsim dan Yeupi Priu Dia berseru mengibaskan dua tangan ke arah pedang itu Dan murid-murid lembah es ini pun terkejut Memekik dan pedang ditampar lepas Dan ketika di sana Bun Tiong juga ditolong ibunya Wihang menjerit ditangkis pedangnya Maka ibu dan kakek itu sudah berdiri gagah Masing-masing melindungi anak Jangan salahkan mereka Ini tanggung jawab kami Maaf kami tak mungkin undur Nona bertiga Siapakah kalian dan bolehkah kami tahu bagaimana caranya masuk? Apakah harus melewati tujuh rintangan seperti apa yang dilakukan puteraku? Wihang dan temannya tertegun Mereka meringis menahan sakit dan memungut pedang yang terlempar di atas salju Mereka terkejut oleh kelihayan Kim Emo Eng dan wanita cantik itu, Sintala Namun ketika terdengar bisikan lagi bahwa mereka harus melawan Tio Leng berkata agar dicegah sekuatnya maka gadis baju Kuning itu membentak menghadapi pendekar rambut emas Bangkit semangatnya lagi Kim Emo Eng, kau tak tahu dihormati orang Kesabaran kami habis Tak usah membawa-bawa nama putramu karena kami tetap melarang Pergi atau kami membunuhmu Hektometer Kalian hadapi aku saja Kalau aku Roboh biar kami semua kembali Kalau aku menang kalian tak usah banyak cakap Bagaimana Sintala, yang tak sabar dan sudah mengukur kepandayan gadis-gadis ini berseru Dia mendapat anggukan dari ayahnya dan pendekar rambut emas mundur Memang tiga gadis ini rupanya akan dapat diatasi mantunya, meskipun mereka mengerdiok Dan ketika dia tersenyum namun Wihang dan kawan-kawannya menjadi marah Merah pada maka mereka menyambut dan tentu saja tidak banyak cakap lagi Baik, kau sudah menantang, Hu Jin Dan lihat serangan pedang gadis itu tak bicara lagi dan menusuk Ia melompat dan menyerang Nyonya ini dan Sintala mengelak, dikejar dan Deserang lagi dan jari Nyonya itu tiba-tiba menampar Dan ketika pedang terpental dan Wihang berseru terkejut Membalik dan menyerang lagi maka Nyonya itu sudah berkelebatan Dan mempergunakan ang Tiau Ginkangnya yang hebat bukan main Menyambar dan naik turun tak dapat disentuh pedang Bocah, maju saja kalian semua Aku tak ingin berlama-lama Wihang terkejut Bayangan Sinyonya tiba-tiba tak menginjak tanah lagi dan benar-benar terbang seperti Raja Wali Demikian cepat hingga ia pusing Dan ketika Sinyonya membentak dan menampar pundaknya Tiba-tiba ia terpelanting, menjerit dan bergulingan meloncat bangun Namun rekannya tak mau tinggal diam lagi, berseru keras dan menerjang Dan ketika tiga bayangan biru kuning dan hijau mengeroyok Nyonya ini Sintala tertawa dingin, maka ia mengerahkan KHA Ibal Sinyonya Dan tiga pedang di tangan hadis gadis itu terpental dan menyerang mereka sendiri Plak-plak-plak Wihang dan dua saudaranya berteriak Mereka harus melempar tubuh bergulingan menolak bahaya ini Pedang seakan tak mau ikut perintah Dan ketika masing-masing terbabat baju pundaknya Seketika wajah mereka menjadi pucat lalu meloncat bangun Makan Nyonya itu tertawa dingin menantang mereka kembali Makan Nyonya itu terpental dan menyerang mereka kembali Makan Nyonya itu terpental dan menyerang mereka kembali